Hai semuanya, like video ini, komen dan subscribe. Ia lambat laun mengganggu Prilly yang masih berusia dewasa awal. Wanita berumur 21 tahun ini, kesal karena postur tubuhnya selalu menajdi permasalahan. Awalnya ia tidak ambil pusing dengan komentar dari Neter. Akhirnya ia memberikan balasan untuk warga net yang selali berkomentar tentang bentuk tubuhnya. Prilly mengunggak kalimat panjang tentang berat badannya. Dila saya makan apa aja yang saya mau tanpa takut dikatain gendut sama orang. Di sana juga mereka ngerti kalau ornak punya tipe bodu yang beda. Ada yang dari sana nih kurus, ada yang dari sananya berisi. Dan gak bisalah dipaksain semua orang harus punya badan sempurna kayak model. Terus di sini, nambah 1 kilo aja dikatain gendut. Bahkan ada netisnya jahat yang ngedem sahabat saya bilang, Prilly suruh diet di tangannya gede deh. Kayak, what the freak, are you kidding me? Dem orang nyuruh orang diet. Well, mending urusin aja badan sendiri. Sedih sih di sini banyak banget yang pikirannya sempit. Kerja keras aja gak cukup buat bikin orang, et least, menghargai karya kita. Beautiful is not about your size. Beautiful is about how you appreciate yourself. How you respect people. And how you spread positive energy to people around you. Hal ini terlihat dalam unggahan akun Instagram at makrupita ini. Eh kesalan Prilly dalam unggahan Instastory-nya malah makin dinyinyir neter. Etna bila 999. Penting banget ya curhat kayak gitu segala buah-buah Amerika pengin banget dikatatu si bantet. Etna solif, heleh. Si Prilly mah dari jaman sinetron GGS juga badan muluing dibaperin. Sampai diet masuk kres, cuekin ajalah netizen mah. Namanya artis diperhatiin dari ujung rambut ampe ujung kaki. Ya manusia wisik, bisa sedih juga dikatain gitu. Tapi kalo setiap dikatain gendutan terus baper mulu. Terus curhat nulis di sosmed. Hemem agak gimana agitu. Etrah ma'aryana 28 alay banget ide dehili emoji. Etrai, lu aja baperan. Kalo diut dirasa lebih bahagia ya menetap aja di sana. Kayaknya dulu demi Lovato juga pernah depresi karena bullying masalah bodi. Kalo gak mau dikomentar Injen jadi artis, gua ajaing bukan artis tiap hari di komen orang. Gua gemuk dibilang gemukan kadang bercanda dibilang kayak babi. Etnonanai, baper, emoji.